Erupsi yang terjadi di Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara pada selasa malam 16 April 2024 menjadi sorotan berbagai pihak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG pun meningkatkan status Gunung Ruang menjadi awas sejak Rabu 17 April 2024 pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di sisi lain, erupsi Gunung Ruang ini juga menjadi headline bagi beberapa media asing dalam beberapa jam terakhir. Media asal Amerika Serikat, ABC News, menyinggung adanya potensi tsunami dalam pemberitaan erupsi Gunung Ruang. Selain itu, mereka menyebut bahwa erupsi Gunung Ruang telah menyebabkan kolom abu setinggi ribuan kaki. Dalam artikelnya berjudul Tsunami Alerts After Indonesia Volcano Has Several Eruptions, Tawson Told To Live ABC News menyebut Gunung Ruang mengalami 5 letusan besar dalam waktu 24 jam terakhir. Dalam artikel tersebut juga tertulis jika pemerintah Indonesia telah memerintahkan evakuasi terhadap 11.000 warga yang tinggal di sekitar Gunung Ruang setelah letusan terjadi. Dalam artikelnya yang berjudul Tawson Evakuated As Indonesia Volcano Arabs, Japan Times menyebut PVMBG meminta warga untuk mewaspadai potensi lontaran batu, awan panas, dan tsunami setelah Gunung Ruang Meletus. Di sisi lain, Japan Times juga menyeroti Gunung Ruang yang memiliki jenis stratovulcano. Japan Times juga menggarisbawahi lontaran kolom asap setinggi 1,6 km saat gunung tersebut erupsi. Media yang berbasis di Doha, Qatar ini memberitakan bahwa 11.000 warga dievakuasi dari Pulau Ruang ke Pulau Tagulandang yang berada di dekatnya. Dalam artikelnya yang berjudul More Than 11.000 Evacuated in Northern Indonesia As Volcano Arabs, media tersebut menjabarkan adanya kekhawatiran erupsi Gunung Ruang akan menyebabkan tsunami besar seperti yang terjadi pada 1871. Dalam artikelnya yang berjudul Days Long Eruption of Indonesia's Ruang Vulcano Force 100 to Evacuate a Sky Fills with Red Ash, media asal Amerika Serikat itu memberitakan bahwa PVMBG mencatat ratusan gempa vulkanik terjadi setelah Gunung Ruang Erupsi. CBS News juga menuturkan Volcano Observatory Notice for Aviation juga telah mengeluarkan kode penerbangan berwarna oranye. Kode tersebut menandakan gunung berapi menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dan letusan berpotensi meningkat. Terima kasih telah menonton!